Nah ini kita ada sekarang di ruang pameran Ini cerita tentang penambang konvensional Timah Yang baru keluar dari lubang tambang di Bangka Selatan ya Jadi aktivitas pertambangan ini tuh udah mengancam lingkungan Ini dari SIEJ Simpul Sumatera Selatan Oke ini ada Tapi kita geser kesini ya Nah Ini dari Bungkulu Kawasan hutan mangrove di Jenggalu Dengkar Barat Kota Bungkulu, Provinsi Bungkulu Nah ini jadi tambahan penghasilan bagi nelayan pinggir ya Dalam menangkap ikan Ini karyanya Saprian Utama Simpul Bungkulu SIEJ Oke Lalu kita ke kiri Ini Gambar dari Jawa Tengah Ini punya dana kencana Terkait dengan sampah yang memenuhi wilayah di pantai ya Pantai dari Jawa Tengah Kita geser lagi Ini Ini dari Nusa Tenggara Timur Ini gambarnya juga masih terkait sampah Ini ya terkait dengan Pemulung Febi Baunsele 32 tahun Bersama anak bungsunya itu menjadi salah satu warga yang Menempati Kawasan Atau TPA ya Tempat pemrosesan akhir Sampah Di Alak Itu di Kota Kupang Lalu kita Geser Kesini Tapi sebelumnya kita kesini dulu ya Ini ada diskusi Lompok diskusi Tapi kita Masuk kesini ya Nah ini Abrasi Ceritanya tentang abrasi pantai Di pantai mapak Kota Makaram Nusa Tenggara Barat Ini dari SJJ Simpul NTB Oke Lalu Ini juga ada Ini dari Halmahera Ini terkait dengan Halmahera yang dikelilingi oleh Kawasan tambang ya Ini dari SJJ Simpul Maluku Utara Ini seorang nelayan di Teluk Weda Maluku Utara Dengan latar belakang itu Tambang nikel Oke kita geser Nah Ini tambang batu bara Ini dari Sumatera Selatan Nah ini Terkait dengan Aktivitas tambang batu bara Di Pulau Panggung Camatan Tanjung Agung Muara Enim ya Kabupatennya Provinsi Sumatera Selatan Nah ini Dari SJJ Sumatera Selatan Oke Kita geser lagi Sorry mas Nah ini Dari Burung Indonesia Ini Adanya di Sulawesi Selatan Pulau Langke Dan Pulau Langjukang Jadi ini contoh Terkait dengan konservasi alam Dan penguatan ekonomi Bisa berjalan beriringan Ini fotonya ya Jadi tempat ini indah banget Jadi kawasan ekowisata sih Oke kita geser ya Ke Terkait dengan Tambang Nah ini yang Salah satu Foto yang menarik Buat saya Ini Dibuat dari Riza Salman Dari SJJ Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah ya Tenggara dengan Tengah Ini terkait dengan Buru industri nikel Yang bekerja Di IMIP Indonesia Merowali Industrial Park Nah ini Kondisinya Bayangin tuh Jadi mereka pulang kerja Tapi cerobong asapnya Banyak banget Itu Mengupul Keluarkan asap Oke kita Beser lagi Ini dari Sulawesi Tengah Nah ini Terkait dengan Gajah ya Gajah yang mati Ini gajah mati Ini gajah Sumatra Dua itu Ada dua Ini di Aceh Di desa Semena Semena Aceh Kecamatan Rantau Perlak Aceh Timur Nah ini dibuat sama SJJ Simpul Aceh Nih Gajahnya mati Satu lagi yang ini Ini Mirus sih Ini teman-teman SJJ semua ya Karyanya Oke Lalu kita Masuk lagi Nah ini Foto terkait dengan Kebakaran Lahan gambut Adanya di Jambi Jadi ini Lahan gambut Yang terbakar di Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi Nah saat ini Dilakukan pengeringan Dan salah satu caranya itu Adalah dengan membuat Kanal ya Jadi ada Kanal itu bisa kita lihat Dari ujung sana Itu yang dari atas Tuh Dari atas Ini ada kanal Tujuannya untuk Biar ke daerah ini Tidak mudah terbakar lah Gitu Oke Kita geser lagi Nah ini juga salah satu foto Yang sama Dramatis ya Ini dibuat sama Agus Susanto SJJ Lampung Ini terkait dengan Tewasnya Gajah Jinak Di Wai Kambas ya Jadi itu di pusat konservasi Gajah PKG Di Wai Kambas tuh Ternyata ditemukan Ada Gajah yang mati Dan Itu petugas Sedang mengambil Sample-sampel organ Untuk dibawa ke Laboratorium Untuk diperiksa ya Untuk meneliti Sebenarnya Tewasnya Gajah ini Karena apa gitu Oke Sekarang kita Lanjut lagi Nah ini kesini aja ya Ini Foto terkait dengan Kawasan Bekas Tambang Emas Ini adanya di Gorontalo Tepatnya di Sungai Batu Dulanga Buntulia Barat Pahuanto Gorontalo Nah ini Sisa-sisa Aktivitas pertambangan ya Tambangan emas Yang ditinggalkan Dan itu akan Menyisakan Lubang-lubang Bekas Yang menganga Dan Ya itu gak diapa-apain Dibiarin aja Tapi justru berbahaya ya Bagi lingkungan Juga buat Masyarakat yang Beraktivitas di Kawasan ini Ini Dibuat sama Julkifli Mangkau Dari SJJ Gorontalo Lalu Nah ini kita geser Dikit Ini ada Dari Kalimantan Barat Ini tentang Perburuan Hiu Pari ya Jadi di Kabupaten Kuburaya Di Kalimantan Barat Nah ini hasil Tangkapan Berupa Ikan hiu Dan pari Liat tuh Sisiknya Udah pada Copot ya Jadi siripnya Siripnya Dan ini Merupakan Perburuan Yang sangat Masif Jadi Di foto ini Disebutkan bahwa Parigitar Itu merupakan Kelompok Ikan Bertulang Rawan Yang Memiliki Kerabatan Dengan hiu Jadi Lebih Condong Mirip Ke hiu Ya Dan Salah satu Kelompok Ikan Yang terancam Punah Saat ini Jadi Tahun 2019 Spesiesnya Itu Atau Parigitar Itu Diangkat Atau Dimasukkan Kedalam Kategori Appendix 2 Sites Yang Artinya Terancam Punah Dan Ikan pari Ini Ternyata Banyak Yang sudah Dilengkapi Dengan sirip Ini Foto Dari Teman Saya Arief Dari S.I.J. Kalimantan Barat Oke Kita Geser Nah Ini Kepiting Ini Juga Ini Dari Foto Dari Teman S.I.J. Tapi Mengatasnamakan Burung Indonesia Ini Salah satu Kepiting Bakau Yang merupakan Sumber Penghasilan Utama Dari Masyarakat Bakalan Di Banggai Jadi Nah Saat ini Ini Semakin Susah Ditemukan Karena Biasanya Dia hidup Di Kawasan Mangrove Tapi Mangrove Sekarang Sudah Makin Berkurang Gitu Dan Kelompok Nelayan Itu Mulai Kesulitan Untuk Apa namanya Melakukan Penangkapan Dan Saat ini Sudah Mulai Ada Pola-pola Kemitraan Yang dilakukan Oleh Perkumpulan Salanggar Itu Masyarakat Setempat Melalui program Kemitraan Walesia 2 Mereka Kembali Menanam Mangrove Untuk Memulihkan Ekosistem Yang Mulai rusak Sekaligus Untuk Menjaga Sumber Penghidupan Gitu Ya Teman-teman Oke Kita geser Lagi Nah Ini Mentawai Ini logging Kayu-kayu logging Kayu-kayu besar Nah Ini Dari Hutan Mentawai Dan Ini Hasil Tebangan Dari PT-nya PT Minas Pagai Lumbar Di Hutan Alam Pulau Pagai Selatan Mentawai Ini Diambil Pada Tanggal 1 September 2023 Ini Difoto Oleh Teman Saya Febri Anti SJJ Simpo Sumatera Barat Oke Kita geser Lagi ya Oke Ini Tadi Nah Kita Masuk Ke Sini Nah Ini Dari Lampung Nah Ini Sampah Sebenarnya Mendulang Rupiah Di Pantai Sampah Ini Dibuat Oleh Dari Nugraha SJJ Simpo Lampung Intinya Di foto Ini Bingin Menceritakan Bahwa Sampah Itu Juga Bisa Bernilai Ekonomi Dan Apa Namanya Menjadi Sumber Penghasilan Kalau Itu Dimanfaatkan Dengan Benar Kita Geser Nah Ini Salah Satu Foto Yang Cukup Memukau Menurut Saya Ini Adalah Foto Terkait Dengan Lumbang Tambang Emas Yang Ada Di Kalimantan Barat Jadi Di foto Ini Diceritakan Ada Sejumlah Pekerja Yang Merupakan Warga Negara Cina Kebanyakan Melakukan Penambangan Emas Di PT Sultan Rafi Mandiri Atau SRM Di Kabupaten Ketapang Adalah Berdasarkan Rilis Dirjen Minerba Tahun 2024 Aktivitas Pertambangan Emas Di Perusahaan Tersebut Sudah Merugikan Negara Sebesar 1 Triliun Rupiah Ini Dibuat Oleh Teman Saya Arif Nugroho SJJ Simpul Kalbar Ini Fotonya Cukup Bagus Ini Penambangan Emas Oke Lalu Kita Geser Lagi Nah Ini Kabut Asap Kayaknya Ya Benar Ini Kabut Asap Di Sumatera Selatan Palembang Tepatnya Dan Terjadi Pada Tengah Malam Sampai Dini Hari Ini Kejadian Pada Tanggal 1 Belan Oktober 2023 Ini Dibuat Oleh Mushaful Imam SJJ Simpul Sumatera Selatan Jadi Ini Kemarin Pada Saat Darurat Kabut Asap Asap Lalu Ini Ada Lagi Ini Foto Terkait Dengan Pulau Reklamasi Reklamasi Di Manado Tepatnya Nah Ini Kelihatan Ada Seorang Nelayan Sedang Memperbaiki Perahunya Di Kawasan Pantai Utara Kota Manado Sulawesi Utara Dan Pulau Reklamasi Ini Menjadi Sangat Cepat Karena Ini Dulu Sebenarnya Kawasannya Ada Koral Koralnya Tapi Saat Ini Sudah Tidak Ada Karena Sudah Ditimbun Jadi Ini Sebenarnya Dulu Daerah Tempat Tangkapan Ikan Buat Warga Sekitar Dan Reklamasi Ini Dilakukan Oleh PT Manado Utara Perkasa atau MUP Di Lahan Seluas 90 Hektar Dan Saat Ini Terus Menuai Polemik Di Masyarakat Nah Ini Dibuat Dari Teman Teman S.I.J. Simpul Sulawesi Oleh Mekel Ponto Londo Nah Ini Dia Kawasannya Nah Ini Wilayah Reklamasi Oke Sekarang Kita Geser Ke Yang Berikutnya Nah Ini Cukup Mencengangkan Fotonya Terkait Dengan Orang Hutan Yang Terpanggang Ini Ada Kejadian Di Lahan Tepatnya Di Kelurahan Belimbing Bontang Barat Kalimantan Timur Nah Ini Foto Dari Edwin Agustian S.I.J. Simpul Kalimantan Timur Ini Kejadian Tanggal 21 Februari 2016 Hari Sabtu Ketika Terjadi Kebakaran Lahan Ternyata Tiga Orang Hutan Betina Ditemukan Teos Terpanggang Dan Masih Berusia Ini Sekitar 7 Bulan Sangat Mengerikan Oke Kita Lanjut Lagi Oh ya Ini Kosong Oke Kita Lihat Nah Ini Terkait Dengan Karhut La Di Palang Karaya Jadi Kebakaran Hutan Dan Lahan Sat Gas Gabungan Kebakaran Hutan Dan Lahan Karhut La Berupaya Memadamkan Api Yang Membakar Hutan Dan Lahan Di Kelurahan Patuk Katimpun Palang Karaya Kalimantan Tengah Tanggal 29 Bulan Agustus 2023 Setahun Lalu Nah Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPP Di Kota Palang Karaya Menyebut Bahwa Luas Daerah Yang Terbakar Itu Mencapai Puluhan Hektar Nah Ini Foto Oleh Aulia Rahman Teman Teman SJJ Dari Simpol Kalimantan Tengah Oke Kita Geser Ke Yang Ini Bagian Yang Terakhir Nah Ini Terkait Dengan PLTU Om Bilin Kota Saolunto Sumatera Barat Ini Dari PLTU Om Bilin Ini Dibuat Dari Teman Teman SJJ Simpol Sumatera Barat Sumbar Yosehendra Ini Pembuatnya Nah Ini PLTU Ini Beroperasi Sejak 1996 Dan Nyaris Sepanjang Hari Sudah Menyemburkan Abu Das Es Debu Batubara Fly Es Kalau tidak S Batam Es Yang Berdampak Buruk Atau Mencemari Lingkungan Dan Kondisi Ini Yang Sehari-hari Dirasakan Oleh Masyarakat Di Om Bilin Sumatera Barat Oke Kita geser Lagi Oh Ini Sudah Tidak Ada Nah Ini Yang Terakhir Oke Ini Di Danau Tempe Di Wajo Selawasi Selatan Jadi Ini Cerita Tentang Banjir Jadi Banjir Yang terjadi Di Danau Tempe Berakibat Pada Masyarakat Yang Akhirnya Harus Beraktifitas Menggunakan Perahu Di Tengah Kepungan Air Di Area Itu Di Kelurahan Laylo Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Selawasi Selatan Ini Pada Senen Tanggal Sembilan Bulan Tujuh Tahunnya Tapi Tidak Dijelaskan Ini Dibuat Oleh Darwin Fatir S.I.J. Simpul Selawasi Selatan Terkait Dengan Banjir Yang Menggenangi Kawasan Apa Namanya Kawasan Persawahan Sampai Permukiman Penduduk Begitu Ya Teman Teman Nah Ini Yang Terakhir Ini Juga Cukup Fantastis Gambarnya Ini Dari Tampak Dari Udara Dan Ini Bercerita Terkait Dengan Pembukaan Lahan Tanpa Ijin Bagaimana Sebuah Perkebunan Sawit Dibuat Secara Ilegal Nah Ini Dikerjakan Oleh PT Sawit Panen Di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subusalam Provinsi Aceh Nah Disebutkan Bahwa Sejak Tahun 2022 Sampai April 2024 Kemarin PTSPT Ini Telah Membuka Lahan Seluas 1655 Hektare Secara Ilegal Dan 14 Hektare Di hutan Lindung Di kawasan Hutan Lindung Jadi Berdampak Sangat Masif Terhadap Lingkungan Dengan terjadi Deforestasi Ini Dibuat 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 Junaidi Dari SJJ Simpul Aceh Dan Itu dia Tadi Teman-teman Suasana Di Ruang Pameran Grand Press Community Yang berlangsung Pada Hari Sabtu 22 22 November 2024 Semoga Review Terkait Dengan Foto-foto Pameran Ini Bisa Memberi Kesan Tentang Pentingnya Untuk Menjaga Agar Lingkungan Kita Tetap Lestari Oke Teman-teman Kita ketemu Lagi Di Video-video Selanjutnya Ya Thank you Bye